Oke, pada video sebelumnya kita sudah memiliki template yang menarik ya Dan disini seperti template halaman untuk kayak coming soon ya Jadi kita ingin membuka suatu kelas tapi projectnya, eh sorry, tapi kelasnya itu belum jadi Jadi seseorang bisa untuk melakukan yang namanya itu adalah pre-order Oke, nah disini kita akan membahas tentang crispy.chat Yang dimana tools ini sering saya gunakan sebagai web developer untuk memasang suatu chat box ya Jadi biasanya nanti akan kita pasang di sebelah kanan sini Dan seseorang itu pengunjung website kita itu dapat bertanya langsung kepada kita Tanpa harus menghubungi via whatsapp atau juga sms Oke, dan disini kita bisa lihat dulu Jadi seperti ini ya Nah, contohnya ini ya Wow, menarik ya Jadi disini saya telah menanyakan beberapa hal kepada customer service Yang nantinya itu akan menjadi kita Jadi kita di sebelah kiri Sedangkan di sebelah kanan ini customer kita Oke Nah, disini sangat banyak sekali fitur-fiturnya Ada boost marketing Juga ada reporting dan masih banyak lainnya Oke, jadi disini kita bisa langsung get started aja untuk memulai Dan kalian bisa ikutin apa saja yang dibutuhkan oleh crispy ini Untuk mendapatkan suatu akun Oke, jadi disini saya coba untuk isi Saya telah menyelesaikan sebelumnya itu tentang crispy ini Jadi disini saya memiliki akun yang telah saya gunakan pada website buildwithangga Seperti ini ya Jadi disini ada terlihat pesan yang belum Sorry, pesan yang belum kita baca Dan juga kita dapat melihat visitor kita Saat ini sudah ada 3870 visitor Semenjak 2 hari lalu saya pasang Oke, jadi kelihatan ya Visitor kita itu sudah berapa banyak Nah, disini kalian bisa coba chatting mereka Kalian coba chat Seperti gini Ada yang bisa kita bantu Nah, nanti jika mereka mereply Kita akan mendapatkan suatu pesan balik dari visitor tersebut Sebagai contoh Disini saya akan membuka new private window Lalu saya buka buildwithangga Oke, setelah itu disini Kita akan mendapatkan salah satu ikon seperti ini Sebagai contoh Kelas BWA FWD Oke, kita kirim Seperti ini ya Dan ini Akan masuk kepada halaman dashboard kita Seperti ini Lalu kita juga dapat memberikan suatu shortcut Seperti ini Misalnya offline Kita berikan seperti ini Lalu ini akan dibalas kepada tampilan kita yang satunya lagi Seperti ini Oke Nah, sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana cara kita untuk memasang crispy ini kepada website yang saat ini kita miliki Itu mudah sekali Jadi disini kita bisa klik settings Lalu website settings Setelah itu kita pilih integration ya Lalu kita pilih Lalu kita pilih Dan disini ada copy kodenya aja Oke Setelah itu bisa kita buka visual studio code Kita akan letakkan tepat di dalam bagian head Nah, seperti ini Kita simpan Oke Setelah itu di bagian ini bisa kita refresh aja Maka Ini akan tampil Seperti ini Oke Saya Eli Sebagai contoh Saya akan memberikan suatu pesan Eli Karena ini dari Eli Dan ini akan Masuk ke dalam Inbox kita Disini ada Eli Oke Seperti ini ya Wow Menarik ya Dan jika kita lihat pada visitor Eli ini Dia berada pada Eli template Bukan belajar online design Jadi bisa kita integrasi Lebih dari Satu website Dan pada crispy ini Kita dapat memberikan Pesan shortcut Yang telah saya lakukan sebelumnya Jadi pada bagian settings Ada miset shortcut Lalu disini kita kasih Misalnya Sebagai contoh Premium Oke Lalu kita tuliskan Ini saya sudah tulis seperti ini ya Jadi kita add shortcut Seperti ini Oke Setelah itu kita cari Inbox Kita akan masukkan kepada Eli Disini ya Eli Lalu kita tanda seru Setelah itu kita cari premium Oke Dan ini akan masuk ke dalam bagian sini Wow Menarik ya Jadi ini adalah bagaimana Contoh Untuk kita dapat Memberikan suatu fitur Dimana kita dapat Meng-engage Atau menarik Perhatian pengguna Atau calon customer kita Oke Jadi kalian bisa coba gunakan Untuk meningkatkan Dari segi bisnis Suatu website kalian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya